Selanjutnya, saudara seorang pegawai bank ditangkap tim tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan lantaran mencuri uang 8 orang nasabah. Total uang yang dicuri mencapai 6,4 miliar rupiah. Adalah Andri Triyono, pria yang sudah buron selama satu bulan ini akhirnya berhasil ditangkap tim tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Tersangka ditangkap saat hendak kabur menggunakan taksi online di Jalan Demang, Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Petugas menangkap paksa Andri karena kerap mangkir dari panggilan penyidik. Menurut keterangan asisten pidana khusus Kejati Sumsel, tersangka yang menjabat sebagai supervisor pemasaran telah mencuri uang 8 nasabah bank dengan total kerugian mencapai 6,4 miliar rupiah. Modusnya yakni dengan cara membuat ulang kartu dan mengaktifkan mobile banking milik nasabah lalu mengambil uang mereka secara bertahap. Yang bersangkutan itu mengatasnamatkan nasabah. Mobile nasabah itu membuka rekening, kemudian membuka ATM. Mengaktifkan mobile banking nasabah itu. Kemudian dari mobile itu dia gunakan dua instrumen. Mobile-nya itu dipakai dua nomor, duplikasi. Kini Andri telah ditahan di Rutan Pakjo, Palembang dan diancam dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang